Halo halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Bandito Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai persiapan apa aja yang dibutuhkan sebelum mencapai Combat 80 atau sebelum kita membeli equipment Gear 80 Jadi disini kita akan menerapkan equipment-equipment yang cocok atau yang recommended buat kita gunakan di Combat 80 Apa aja itu? Simak videonya Oke, pertama-tama kita mulai dari pemilihan senjata untuk para player yang menggunakan Firearm Oke, pertama-tama kita mulai dari AUX Untuk pemilihan AUX, buat kalian yang punya dana lebih dan juga kebetulan gak suka pakai Unparallet karena ribet Kalian bisa beli untuk Steel Shield Rainwar Edition ya Karena untuk Steel Shield Rainwar Edition ini penggunaannya itu sangat jangka panjang sekali ya Bahkan kalian bisa gunakan di Manor Sampai nanti mungkin Manor 20 kalian ini masih tetap pakai ya Dan juga durability-nya itu sangat hemat ataupun irit ya Dan kelebihannya di Steel Shield Rainwar Edition ini ya Kenapa gue rekomendasikan Steel Shield Rainwar Edition Karena Steel Shield Rainwar Edition itu memiliki Assault Rifle Damage Reduction ya Sebesar 6% Ini cocok buat PFP Atau PFF juga ada Monster yang pakai Assault Rifle Utama kan cari yang Devastate ya Karena Unparallet gak ada ya Jadi untuk para player pengguna Unparallet Ya, jadi kalian gak bisa pilih ini Karena disini gak ada, di Seal gak ada Unparallet ya Yang paling bagus itu Devastate ya di Seal ya Yang kedua pastikan juga disini kalian memiliki Stat Misdirection yang tinggi ya Contohnya seperti ini Nah, ini penggunaan Misdirection Misdirection 20 disini Di saat kita aktif Di saat kita menggunakannya sebagai AUX Kalian tinggal klik aja tanda panah ini Compactable Attributes Expanded ya Nah, ini Compactable ini saat di AUX ya Critical menjadi 7 ya Nah, saat di AUX ini tetap Assault Rifle Damage Reduction tetap ada masuk disini ya Nah, Misdirection ini 10 lumayan ya Kita gak bisa mendapatkan Misdirection Dari manapun Kecuali dari Seal, dari Armor Dan tambahan ini dari Shield AUX ya Next, selanjutnya buat kalian para pengguna Unparallet ya Meskipun disini ada melee baru untuk Combat 80 ya Combat 80 ini contohnya seperti ini ya Nah, untuk Attack Power disini 114 Kita bandingkan ya Dengan Sawblade Nah, misalkan disini kalian masih punya Sawblade ya Jadi, kalian gak perlu susah-susah Atau buang-buang duit Untuk beli Ya, Cutting Adger tadi ya Tapi, kalau kalian punya dana yang cukup Kalian bisa beli itu ya Tapi, rata-rata juga yang Player-player Royal-Royal itu Dan juga rata-rata yang Pro-player itu masih pakai Sawblade ya Karena Naiknya cuma sedikit ya ke Cutting Ad skill ini ya Kalau untuk AUX ya Perbandingannya disini Saat untuk menjadi AUX ya Ini 11 Attack Power Itu bintang 5 ya Ini bintang 4 Dengan 102 Attack Power Ini 10 ya Cuma beda 1 aja Cuma beda 1 ya Jadi Ya, gak perlu buang-buang duit Untuk beli Cutting Ad ya Karena Sayang juga lah ya Karena yang pro-pro juga masih pakai Sawblade Dan rata-rata Untuk Cutting Ad itu Startnya Jelek-jelek ya Seperti yang kalian bisa lihat sendiri disini ya Jelek-jelek ya Contohnya bintang 5 disini Gak ada Unparalad Maka dari itu Ya, alasan yang Player-player Royal Ataupun Seperti yang lainnya Atau Kalian pernah melihat Arthur Gaming Santuari Atau Eleona Masih menggunakan Sawblade Ya, karena Tanggung ya Tanggung Dan juga Startnya jelek-jelek Ya Oke, next Selanjutnya Untuk bagian Armor-nya Bagian Armor-nya Tentu Kalau kalian Para pengguna Firearm Atau senjata api Kalian bisa pilih Yang ini ya Harus Wajib Wajib yang ini ya Wajib Platinum Armor Karena disini ada Increase Long Rank Damagenya 11% Sedangkan di Skin yang lainnya Itu gak ada ya Oke, seperti biasa Kita bahas mengenai Untuk PVP Atau PFE Kita ambil disini Untuk PVP aja ya Karena PFE itu ya Walaupun kita Beli Armor Untuk PVP Ya Untuk PFE Yang ikut Gitu aja ya Oke, pertama disini Misdirection ya Misdirection-nya itu Untuk Platinum Armor Mentoknya itu Wait, gue liat di armor gue aja ya Karena armor gue itu Mentok Misdirection-nya Untuk misdirection-nya Yang mentok itu 46 Ya Untuk di Platinum Armor Ya Nah selanjutnya Untuk buff stat Kuning-nya itu Kalian bisa pilih Cool Blooded Ya Karena Cool Blooded ini Mantep ya Increase Movement Speed 8% Untuk 2 detik Jika Memberikan damage Kepada Musuh ya Dikombinasikan Dengan Running Rabbit Dari Helmet Ya Itu saat kita Ditembak oleh musuh Bertambah 10% Jadi Kalau saat kalian Buy One Atau perang itu Kalian menjadi Lebih rincah ya Itu dia Point plusnya Dari Cool Blooded Dan juga Running Rabbit ya Nah Sedangkan untuk Maksimal Armornya Untuk Platinum Armor itu Adalah 95 ya Nah Untuk Short Rank Damage Reduction Atau Reduce Long Rank Damage Reduction Nah Untuk Short Rank Damage Reduction Dari Basic-nya ini 34% Ya Nah Ternyata Di Platinum Armor ini Bertambah 2% Ya Jadi Untuk Mentoknya Itu 36% Ya Untuk Damage Reduction Pada Armor itu Ya Nah Selanjutnya Kita beralih Ke Bagian Pemilihan Senjata Ya Untuk Pemilihan Senjata Nah Untuk Di Manor 16 Atau Combat 80 Itu Gak ada Rifle-nya Ya Jadi Cuma ada Shotgun Yaitu Red Dot Shotgun Ya Disini Misalkan Kalian pilih Untuk P.E.V. Atau P.F.E. Ini sama aja Ya Gue disini Merekomendasikan Kepada kalian Untuk memilih Red Dot Shotgun Collector Edition Ya Kenapa Misalkan Misalkan Kenapa Misalkan Kalian pilih Untuk P.F.E. Ya Untuk P.F.E. Kalau Kalian Untuk P.F.E. Kalian Pilih Yang ada Damage To Infected Increase Disini Ya Nah Sedangkan Untuk Max Atic Power Itu Adalah Sebesar 119 Ya Ini Udah Max Ya Usahakan Juga Untuk Mencari Crit Chance Ya Crit Chance Yang ada Tambahan Crit Chance Ya Karena Dari Bintang 5 Collector Edition Shotgun Ini Kita Mendapatkan Critical Damage Bonus Yang Dimana Saat Critical Damage Bonus Itu Ditambahkan Sebesar 22% Disini Misalkan Critical Itu Damagenya 150% Ditambah Dari Sini 22% Akankah Lebih Baik Bila Crit Nya Itu Bakal Lebih Sering Muncul Ya Makanya Disini Kita Kalau Bisa Cari Crit Sense Yang Tinggi Ya Oke Selanjutnya Untuk Stat Buff Kalau Kalian Pengguna Aux Unparalut Ya Aux Unparalut Kalian Bisa Gunakan Devastate Ya Sedangkan Buat Kalian Para Aux Devastate Kalian Bisa Cari Broad Bad Tapi Kan Bang Untuk Senaw Itu Demekto Infected Gede Ada 25% Ada 26% Ya Memang Ya Tapi Untuk Di Collector Edition Ini Ada Buff Yang Sangat Imba Scatter A precious Priced Barrel Jadi Intinya Disini Peluru Dari Single Shot Yang Dikeluarkan Itu Pecahannya Menjadi 7 Pecahan Jadi Misalkan Setiap Pecahan Itu Ada Kena 100 Damage Dikali 7 Sama Dengan 700 Sedangkan Disini Kita Kita Anggap Ini Gak Ada Demekto Infected Dan Kita Bakal Bandingkan Dengan Basic Dari Senaw Yaitu 12% Demekto Infected Nah Misalkan Disini Gak Ada Jadi Tetap 700 70 100 X 70 Sedangkan Untuk Yang Snow Itu Damagenya Beda 1 Tapi Kita Disini Bakal Setarakan Dengan Seimbang Damagenya Misalkan Damagenya 101 Pecahan Peluru Dikali 6 Karena Untuk Snow Pecahan Pelurnya Cuma 6 Yaitu 600 600 Dikali 12% Dari Jadi Makanya Kalau Untuk Cari Collector Edition Shotgun RDS Pokoknya Misalkan Yang Ada Damage To Infected Seperti Ini Contohnya 12% Dan Kalau Bisa Ada Tambahan Headshot Damage Itu Buat Ngeboss Itu Mantap Oke Selanjutnya Untuk Pemilihan Shield Untuk Rebu Will Disini Gue Merekomendasikan Basic Shield Dengan Buff Full Power Untuk Pengguna Aux Unparalot Sedangkan Buff Self Healing Material Atau Churset Doll Untuk Situasi Genting Melawan Boss Itu Digunakan Untuk Para Player Yang Menggunakan Aux Devast Thet Sedangkan Untuk PvP Disini Gue Merekomendasikan Level 5 Azure Shield Dengan Minimal Bintang 2 Karena Mendapatkan Tambahan Assault Triple Damage Reduction Full Power Untuk Pengguna Aux Unparalot Sedangkan Self Healing Material Ataupun Signal Block Untuk Drone Untuk Pengguna Aux Devastate Usahakan Disini Kalian Mencari Time Change Yang Besar Kenapa Disini Time Change Sangat Penting Sekali Lagi Gue Ingatkan Disini Time Chance Disini Mari Kita Baca Keterangannya Time Change Chance of Dealing Thumb Damage Jumping Target Or Tosh That Are Higher Than You Pokoknya Yang level Lebih Tinggi Thumb Damage Thumb Attack Knock Down Jadi Ini Efeknya Damage Kita Bisa Meng Knock Down Musuh Mental Jungkir Balik Target Dan Menerima Tambahan 50% Damage Ini Gila Time Chain Ini Gila Maka Time Chain Ini Penting Buat PFP Ini Time Change Sangat Penting Karena Gue Juga Sering Rasain Pas Gue Kena Time Chance Saat Gue Mentali Tuk Knock Down Game Sakit Banget Boy Sumpah Gila Jadi Usahakan Time Chance Yang Gede Oke Selanjutnya Untuk Pemilihan Helmet Disini Kayaknya Ini Yang Jual Satu Orang Doang Ini Sama Semua Astaga Bener Ini Satu Orang Doang Jadi Untuk Pemilihan Helmet Gue Rasa Helmet Kurang Penting Untuk PVP Penting Disini Ada Short Lank Damage Reduct Untuk Buff Untuk PVP Kalian Bisa Pilih Running Rabbit Itu Karena Running Rabbit Sangat Cocok Digunakan Untuk PVP Menambahkan Speed 10% Kalau Gak Salah Untuk Saat Kita Terkena Damage Musuh Selama 2 detik Kalau Kita Tembak Terus Gak Abis Jadi Mantep Pokoknya Running Rabbit Oke Guys Gue rasa Cukup Segitu Untuk Pembahasan Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Juga Kalian Menyukainya Kalau Kalian Suka Klik Tombol Like Kalau Kalian Gak Suka Kalian Bisa Klik Tombol Like Dan Kalau Ada Info Yang Salah Atau Kata Kata Yang Kurang Mohon Dimaafkan Sekali Lagi Gue Manusia Dan Kalian Juga Bisa Tambahkan Di Kalian Komentar Gue Sangat Berterima Kasih Kalau Kalian Mau Melakukannya Oke Guys Kalau Kalian Suka Dengan Channel Ini Kalian Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Karena Bakal Akan Ada Lebih Lagi Video Tips Dan Dari Gue Tentunya Dan Juga Beberapa Gameplay Dari Gue Bandit Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye